Kejelakan lalu lintas terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kejelakan antar motor ini diduga disebabkan karena kurangnya konsentrasi saat menyalip kendaraan. Suatu pengendara meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kejelakan lalu lintas yang melibatkan pelajar kembali terjadi di Ponorogo. Insiden tragis ini terjadi pada selasa pagi sekitar pukul 06.30 WIB di Jalan Raya Siman, Desa Kejamatan Siman. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kejelakan bermula ketika sepeda motor Honda B dengan nomor polisi AE-2899VO yang dikendarai oleh Rendra Wahyu Pratama, 18 tahun. Seorang pelajar asal desa Bekare Kejamatan Bungkal, Ponorogo melaju dari arang rayun ke Harasiman dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Saat sampai di lokasi kejadian, Rendra mencoba mendahului sepeda motor Honda Vario bernomor polisi AE-6401WV yang dikendarai oleh Sumadi, 56 tahun. Warga Desa Bajang, Kejamatan Melara, Ponorogo yang melaju searah dengan kecepatan sekitar 30 km per jam. Diduga tak bisa mendahului, akhirnya menabrak motor Sumadi dari belakang. Benturan keras terjadi menyebabkan Sumadi mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di TKP. Sementara itu, Rendra hanya mengalami luka ringan. Lebih 3 menitan lah. Jam berapa tadi kejadian? Jam 6 lebih 3 menitan. Tadi itu pristikannya kayak gimana Mbak? Kalau boleh tahu? Nah, tahu-tahu sudah teriak, tolong-tolong pas masak, terus keluar sudah. Ada yang meninggal? Ada. Tadi itu pelajar atau warga umum yang terlibat dikelakan? Yang satu masih pelajar, yang belum meninggal itu. Yang meninggal? Yang meninggal sudah berumur lah. Dari lawan arah atau sama-sama satu arah tadi? Tadi dari arah. Berlawanan. Botan, dari selatan. Sama-sama satu arah berarti ya. Kejadian ini telah dilaporkan ke Unit Setelantos Polres Pororogo untuk penanganan lebih lanjut. Dugaan awal kecelakaan ini disebabkan oleh kurangnya konsentrasi pengendara saat berkendara. Tim Liputan, JTV.